Warga Cakung, Jakarta Timur digegerkan dengan temuan 8 anak ular kobra yang bersarang di salah satu halaman rumah warga. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan warga mengevakuasi 8 anak kobra tersebut. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dari suku Dinas Jakarta Timur pada Rabu sore mendatangi rumah di Jalan Inspeksi PPD Kawasan Cakung Timur usai mendapatkan laporan temuan anak korban yang hidup di halaman rumah warga. Setibanya di lokasi, petugas langsung lakukan penyisiran dan menemukan 8 ekor anak ular kobra. Anak ular kobra diamankan petugas dan masukkan ke dalam wadah untuk kemudian diserahkan ke tempat penampungan ular maupun kebun binatang. Memasuki musim penghujan, petugas Damkar banyak menerima laporan terkait temuan ular kobra dan sejenisnya yang bersembunyi di permukiman warga. Warga pun diminta waspada terhadap keberadaan hewan melata yang mematikan ini. Jenis hewan kobra ini sangat berbahaya. Walaupun kecil, ia bisa mematikan jika kondisi yang sedikit itu tidak prima. Warga diimbau untuk membersihkan lingkungan terutama tumpukan perkakas tidak terpakai yang bisa menjadi tempat bersarang ular. Serta segera melapor kepada petugas Damkar jika menemukan hewan berbahaya agar tidak mengancam diri sendiri maupun orang lain. Dari Jakarta, Ryomani, INews, melaporkan.